Halo sahabat waleters selamat datang kembali di channel infolet pada video kali ini kita mendapat request dari teman kita yang ada di sang ihe namanya pak denny tampi jadi uliau meminta kita untuk memasangkan atau membuatkan tutorial tentang cara pemasangan audax axm 8 menggunakan timer piro tipe D plus 15 jadi yang pertama kita buka adalah ampli piro ampli audax ini audax axm 8 tampilannya seperti ini audax axm 8 nah di dalam dosnya itu ada unit amplinya kemudian ada dua buah kabel yang dilengkapi dengan capit buaya dan jack konektor jadi beliau meminta kita memasangkan timer D plus 15 pada ampli audax tipe axm 8 jadi ampli ini adalah biasa kita khususkan untuk channel panggil atau channel untuk heksagonal heksagonal karena dia hanya memiliki satu buah player satu USB dan bisa juga menggunakan SD hc card kemudian untuk bagian belakang teman-teman bisa lihat ini ada tombol power kemudian dia memiliki dua buah channel kemudian ini ada konektor untuk output kemudian ini untuk input nah untuk input ini biasanya kita gunakan untuk menghubungkan ke aki menggunakan kabel yang ini teman-teman seperti ini kemudian teman-teman langsung hubungkan ke aki ini sudah bisa menyala tanpa menggunakan listrik PLN yang penting teman-teman hubungkan ke aki nah kalau teman-teman ingin menggunakan timer atau mengkompatibelkan dengan timer maka teman-teman bisa menggunakan kabel yang berwarna hitam hitam hijau ini kemudian teman-teman pasang di outputnya output itu dia mengeluarkan tegangan sebesar 12V seperti ini oke kita tes dulu menggunakan listrik PLN untuk kita lihat tampilan bagian depannya untuk tampilan bagian depan ini kita menggunakan listrik PLN kita nyalakan powernya nah tampilannya seperti ini teman-teman nah coba kita colokkan flashdisk bagaimana tampilan display nya nah setelah kita colokkan flashdisk kita bisa lihat tampilan display nya tetap muncul langkah 0 ini ini ternyata display nya di fungsi kan untuk display volume teman-teman nah yang yang sebelah kiri ini untuk channel 1 kemudian yang sebelah kanan ini untuk channel 2 jadi kita mau tes menggunakan twitter kita gunakan channel 1 jadi keunikan dari ampli audax AX8 ini adalah tombolnya bukan menggunakan potensiometer atau yang biasa teman-teman lihat itu yang diputar-putar tapi ini menggunakan tombol nah misalnya kita tekan tombol ini suaranya akan keluar dia naik jadi ini sangat cocok digunakan untuk speaker panggil atau twitter panggil karena teman-teman tidak perlu khawatir di angka berapa di angka berapa teman-teman bisa setelkan misalnya teman-teman biasa setelkan untuk suara panggil itu di angka 9 seperti ini teman-teman tinggal catat untuk suara panggilnya itu di volume 9 jadi ampli seperti ini sangat cocok juga bagi teman-teman yang suka mengadakan event lomba-lomba lomba-lomba untuk kontes suara jadi semua suara itu kita tetapkan misalnya di angka 05 kita lihat bagaimana responnya nah sesuai dengan permintaan Pak Denny Tampi yang ada di sangihe kita akan pasang timer pada ampli ini oke kita cabut dulu timer D plus 15 nya adalah tampilannya seperti ini ini D 15 untuk settingan waktunya nanti teman-teman atau Bapak Denny tampil nanti tinggal sesuaikan mau pakai yang program apa disini ada tulisan program misalnya P1 program 1 nanti dia menyala pukul 5 pagi kemudian off nya pada pukul 18.45 nah kalau Pak Denny Tampi misalnya mau nyalakan pukul 5.30 nanti off nya 19.30 maka Pak Denny Tampi harus menggunakan P4 seperti ini ini adalah semua program yang sudah disetting dari pabrikan Piro yang D plus 15 jadi kita nanti tinggal setting jam untuk wilayah sekarang nanti programnya tinggal dipilih nah di bagian bawah ini ini adalah kabel power kemudian ini ada output channel 1 kemudian disini ada output 2 kemudian jangan lupa teman-teman juga pasang baterai disini teman-teman bisa menggunakan obeng kemudian pasang baterainya nah untuk kasus ini kita hanya menggunakan output 1 dimana nanti channel 1 ini yang akan digunakan untuk twitter panggil oke kita gunakan kabel yang ini kita gunakan kabel ini kemudian kita potong kita potong menggunakan tang potong untuk ujung kabel ini yang akan kita hubungkan ke bagian DC 12V pada timer oke selanjutnya saya akan buka kabel yang ada di soket timer D15 nah ini sudah terbuka akan saya pasang saya skip dulu nah disini sudah saya buka karena kita tidak menggunakan output yang kedua maka saya cabut saja supaya teman teman bisa lihat jelas nah output yang kedua ini saya cabut karena kita tidak gunakan yang tersisa nanti satu jumper kabel yang warna kuning ini yang output satu kemudian selanjutnya saya akan pasang kabel yang terhubung ke 12V nanti setelah terpasang seperti ini kita jangan lupa kencangkan perlu teman-teman ketahui disini ada plus dan negatif yang berwarna hijau ini ini adalah bermuatan positif kemudian yang hitam adalah bermuatan negatif kemudian setelah itu teman-teman tinggal pasang ke bagian output dari 12V ampli audax AXM8 kemudian yang kabel jumper ini teman-teman jangan lupa ambil satu kabel jumper teman-teman kupas menggunakan ketang potong seperti ini kemudian selanjutnya teman-teman bisa pelintir kemudian teman-teman langsung masukkan ke bagian warna hitam di channel satu nah untuk yang dihubungkan ke Twitter nanti itu kan ada dua dua kabel output dari Twitter yang satunya masuk di output yang sebelah kanan ini yang satunya masuk di sini output channel satu yang berwarna merah jadi posisinya seperti ini nanti kemudian kita kencangkan kemudian selanjutnya kita akan tes oh ya supaya Pak Denny tampi tidak bingung nanti saya akan bantu kasih kabel nah disini saya ambil lagi satu helai kabel kemudian saya masukkan di sini kemudian saya ambil lagi satu helai kabel saya masukkan di output yang berwarna merah nah keluaran output kabel ini yang kita hubungkan nanti ke twitter panggil teman teman nah kabel yang ini nanti yang kita hubungkan ke twitter panggil seperti ini setelah terhubungan nah setelah kita pasang ini ke twitter kita akan lakukan setting jam di lokasi kita masing-masing sekarang pukul 18.52 kita setting menit nya lewat teman-teman 18.53 nah setelah itu kita bisa setting programnya dengan tekan mode misalnya nanti Pak Denny Tampi mau settingan jamnya settingan timer nya itu dinyalakan pukul 5.30 kemudian padamnya 19.30 maka yang kita pilih adalah P4 yang kita pilih adalah P4 ini ada P nya program 1 yang akan kita pilih nanti itu adalah P4 P2 P3 P4 ini adalah P4 dia programnya itu adalah nyala 05.30 kemudian off nya pukul 19.30 kemudian coba kita nyala nyanaikan volume nah seperti inilah pemasangan timer D plus 15 pemasangan timer D15 pada ampli audax AXM8 semoga dengan video ini bisa memberikan tutorial kepada teman teman yang ingin memasang timer pada ampli audax AXM8 sama sama halnya jika teman teman mau masal timer Piro D15 seperti DXT8 ini sistem kerjanya sama seperti tadi teman teman oke teman teman cukup sekian apabila teman teman ingin membeli peralatan budidaya burung walet seperti ini mau dirakitkan juga maka teman teman bisa langsung WA saja di nomor saya 0822 9148 8127 kita menjual berbagai macam peralatan budidaya burung walet dan apabila teman teman ingin ditanyakan tentang video ini maka teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar oke teman teman saya doakan semoga apa yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan diridahi oleh Allah subhanahu akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh